Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Hari ini gue bakal ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan terseram dari Reddit part 2 So buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Langsung aja kita mulai videonya Video yang pertama ini sempat heboh beberapa waktu yang lalu di Reddit Dimana ada sekelompok orang yang lagi camping di sebuah gunung Disitu tuh banyak banget orang dan kayaknya mereka itu lagi enjoy menikmati kebersamaannya Tapi tiba-tiba di tengah-tengah video kedengeran ada teriakan suara cewek dari kejauhan Dan orang yang megang kamera ini manggil-manggil nama Alexis Thank you I got a new shampoo and conditioner Lexus Have you ever seen Avatar The Last Airbender? I've not Oh dang Look at those chicken and biscuits you got Who the heck put more stuff on the fire? Cause this looks really good I did Wait, what? Wait, what? I've learned that long Oh, oh my What? Did you hear something? What? Alright I think it's been ten minutes Devin Can a couple of people just come with me Just to make sure we're good Alright, guess you can get home Alexis 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 What the hell is that? I can't even see I can't even see I can't see it I can't see it very Yeah What the fuck is that? What the fuck is that? Okay Shit Wait, 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 wait Okay, be careful Oh god Oh god Oh god Oh god Okay Okay Why don't Guys Alexis Alexis Aiden Stop, stop Okay What the fuck? Holy Oh Muncul sosok makhluk yang penampakannya tuh aneh banget Sama sekali gue belum pernah liat sebelumnya Kayak ada manusia Gak pake baju Berjalan merangkak Dan kalo kalian perhatiin baik-baik Tangannya itu ada empat guys Penampakannya itu kerekam cepet banget Karena kayaknya kameranya tuh bener-bener gak stabil Dan sulit banget buat ngeliat sosok yang tadi kalo videonya itu gak di slow-mo Dan beberapa detik setelah sosok yang tadi tuh sempet kerekam di kamera Orang yang megang kamera ini tuh langsung jatuh ke tanah guys Sampai saat ini masih belum ada kejelasan tentang video ini Tapi kalo gue liat dari sosoknya itu kayak real banget ya guys Kalo misalkan sosok yang tadi itu adalah orang biasa Terus ditambahin dua tangan palsu misalkan Tapi yang tadi tuh kayak ngeblend aja gitu Sama sekali gak ada yang aneh Kayak real men Bahkan muncul juga teori-teori yang bilang Sosok yang tadi itu adalah orang yang kena radiasi nuklir Tapi gimana nih menurut kalian? So ada seorang pengguna Reddit Dimana Doi tuh cerita kalo setiap kali Doi mudik pulang ke rumah orangtuanya Doi tuh gak pernah ngerasa tenang Selalu ngerasa cemas dan kayak panik gitu guys Seolah kayak ada yang ngawasin Doi di dalam rumah itu Gak jarang juga Doi tuh ngedenger kayak ada suara-suara aneh Dan ada suara-suara pintu yang diketuk Yang sumbernya itu sering kali dari basement rumahnya Sampai suatu hari pas Doi lagi main sama anjingnya Dan Doi lagi ngevideoin tingkah lucu anjingnya Tiba-tiba ada sebuah kejadian aneh Yang terekam di kamera Pintu yang mengarah ke basement rumahnya tiba-tiba bisa bergetar sendiri Seolah kayak ada orang yang mencoba untuk ngebuka pintu itu dari sisi satunya Tapi kalian bisa lihat sendiri ya Ketika pintunya dibuka disitu sama sekali gak ada orang Gak ada siapapun Dan pengguna Reddit ini juga bilang Kalo pas video itu diambil Doi tuh lagi sendirian di dalam rumah itu So kira-kira nih apa yang bisa nyebabin pintu basement pengguna Reddit ini bergetar kayak yang tadi Video yang ketiga ini gak sengaja kerekam oleh pengguna Reddit ketika Doi lagi jalan malem-malem Tiba-tiba pas Doi lagi jalan di trotoar Doi tuh ngeliat kayak ada yang terbang di kejauhan Karena Doi ngerasa objeknya itu aneh banget Jadi Doi buru-buru buat ngambil handphonenya dan mulai ngerekam Jelas banget ya di video yang tadi tuh ada sebuah objek berwarna hitam Yang kayak terbang mendekat ke arah sebuah struktur bangunan Yang gue juga gak ngerti itu bangunan apa Orang yang ngerekam video ini tuh sama sekali gak ngeklaim kalo yang tadi udah ada penampakan setan Alien Orang Atau mungkin cuman kantong kresek Karena Doi sendiri juga gak tau pasti yang tadi itu apa Tapi kalo gue zoom sosok yang tadi dan gue perhatiin baik-baik siluetnya Sosoknya itu mirip kayak orang Iya gak sih? Ya walaupun bisa aja yang tadi itu cuman benda-benda yang dipake buat konstruksi bangunan Karena kalian bisa liat sendiri ya Di deket objek yang tadi Di situ ada sebuah crane yang biasa dipake buat proyek bangunan besar Tapi nih kalo misalkan yang tadi itu cuman besi atau beton yang dipake buat proyek bangunan Kok siluetnya itu bisa mirip banget kayak orang ya? Video yang berikutnya ini diambil di Rocky Mountain Colorado di Amerika Serikat Jadi ada sebuah keluarga yang lagi traveling kesitu Lagi jalan-jalan Dan seperti biasa ya Orang liburan pastinya foto-foto Awalnya mereka semua tuh sama sekali ngerasa gak ada yang aneh Tapi abis mereka pulang liburan disitu Anak perempuan dari keluarga ini itu baru sadar kalo pas Doi ngefotoin bapaknya Ada yang aneh Yes, yang barusan itu emang bukan foto Tapi video Video yang barusan itu adalah video dari live foto yang diambil di iPhone Jadi buat kalian yang gak tau ya Di iPhone itu ada fitur live foto Jadi kalo misalkan dinyalain Dan kalian ngefoto Otomatis bakal kerekam video pendek sekitar 1,5 detik Bersamaan dengan diambilnya foto itu Jadi selain dapet file foto Juga ada video berdurasi sekitar 1,5 detik Nah videonya itu yang barusan kalian tonton Kalo kita perhatiin di video itu Ada seorang anak yang kayak ngedap-ngedap di belakang bapak ini Padahal anak perempuan keluarga ini tuh sama sekali gak ngeliat ada orang disekitar situ Pas Doi lagi ngefotoin Dan mereka semua juga gak tau itu siapa Karena perasaan pas mereka ada disitu Sama sekali gak ada orang lain selain keluarga mereka Dan kalo kalian perhatiin baik-baik ya Tinggi rumputnya itu pendek banget guys Cuman sekitar sebetis bapak ini Dan sosok orang yang berdiri di belakang ilalang itu Pastinya juga pendek banget Mungkin cuman sekitar 50 cm ya Dan ada satu lagi yang lebih aneh Pas fotonya diliat Ternyata di foto itu gak ada sosok ini guys Jadi cuman muncul di video live foto iPhone-nya aja Terus sosok yang tadi tuh Apaan dong? So video yang terakhir kali ini tuh menurut gua creepy banget guys So ini pertama kalinya ya gua ngebahas penampakan yang terekam kamera zoom Yes aplikasi zoom Aplikasi yang naik down banget sejak pandemi ini Jadi video ini merupakan rekaman dari seorang guru yang lagi ngajar ke murid-muridnya lewat zoom Ya sama kayak di Indonesia lah ya Sekolah online Tapi di tengah-tengah video ada yang aneh guys Oh love Estoy solo, estoy con mi perro Es de cualquier materia Es decir eh... Si nosotros estamos estudiando eh... Tanto el movimientos noxiste Relacionado con lo que dice Raul El gato de... No me suena la... Oh love Muncul ada sebuah kepala berwajah pucat Yang tiba-tiba ngintip dari belakang tembok di belakang bapak ini Tapi sebelum kepala yang tadi itu nongol Udah berkali-kali ada bayangan yang kayak mondar mandir di belakang bapak ini Kalian bisa lihat sendiri ya Bapak ini tuh sempat noleh ke belakang dan ngarahin kamera webcamnya Buat ngasih lihat kalau disitu gak ada apa-apa Padahal muridnya tuh sadar kalau di belakang bapak itu tuh ada yang aneh Yes emang bisa aja sih yang tadi tuh cuman anaknya bapak ini Atau mungkin keluarganya yang lagi iseng Tapi menurut gue kayaknya enggak deh Mukanya tuh creepy banget guys Dan kalau konten yang ini adalah konten settingan Menurut gue aneh banget kalau bikin konten kayak begini tuh di zoom Gue rasa zoom itu bukan platform yang tepat buat bikin konten-konten horror settingan Gak wajar aja sih menurut gue Tapi gimana nih menurut kalian? Apakah penampakan yang tadi tuh real? Atau cuman settingan Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax